Pertanyaan, saya apa sih? Pertanyaan dari saya. Ini selanjutnya sesi tanya-jawab, tapi karena terusan waktu, jadi mungkin akan saya pilih beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan, ini untuk memastikan waktu, bisa SMS ke CPKJENI 085-228-559-270. Untuk jawaban yang nanti yang belum dijawab, bisa Allah akan dijawab, kami melalui website kami kc.majidah.com atau kc.majidah.com. Ini untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan amalan baik orang-orang kafir yang menemukan penemuan-penemuan atau teori-teori yang di aplikasikan untuk kemasatan umat, semisal penemuan listrik dan sebagainya. Apakah ilmu itu bisa memberikan keselamatan baginya mengingat manfaatnya mungkin sangat luas? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang penemuan-penemuan oleh ilmuwan-ilmuwan kafir. Penemuan itu adalah bermanfaat. Penemuan listrik, radio, kemudian arat perekam, dan yang lain-lainnya, mobil, motor. Itu adalah penemuan yang bermanfaat. Akan tetapi, manfaat dari penemuan tersebut, tidak bermanfaat bagi mereka. Yang fahum di dunia, memang bermanfaat bagi mereka di dunia. Sebut saja Honda. Sebut saja Honda. Honda itu nama orang. Orang Jepang. Kafir dia. Bagaimana perjalanan hidupnya? Dari kecilnya, dia adalah seorang anak-anak seorang tembel panci. Tukang tembel panci. Kemudian dia terus berjuang, 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 sampai ditemukan Honda. Sekarang coba, siapa yang tidak melalui Honda? Semua kenal. Akan tetapi, manfaat ini tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan kafir. Katara Allah subhanahu wa ta'ala, Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, Faja'alna huwa ba'an manfura. Akan kami tampakkan besok pada hari kiamat, kebaikan-kebaikan mereka. Ini orang-orang kafir. Ada hasilnya. Catatan kebaikannya ada. Faja'alna huwa ba'an manfura. Tapi kemudian akan kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Karena amalan kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah. Amalan kebaikan itu diterima dengan tiga syarat. Syarat diterimanya amalan itu tiga. Yang pertama apa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Tiga syarat. Ada hadiahnya, Tom? Anak-anak SMA. Bukan seminar mahasiswa dan alumni. Bukan. Tiga syarat diterimanya amalan. Anak SMA. Yang mana dulu? Yang ini saja. Mana? Foto. Silahkan. Ikhlas. Itibat. Tidak dibatalkan dengan kesyirikan. Bagus. Lah ba'asa. Ikhlas itu adalah tidak dibatalkan dengan kesyirikan. Kurang tapi gak apa-apalah. Iya, silahkan. Apa ini? Ulasan tuntas. Siapa mas? Dari mana? SMA mana? SNK2. Yogyakarta. Coba-coba. Mohon maaf. Tadi kan di absen oleh Ustadz SMA-SMA terus. Sekarang yang selain SMA tapi dari SMK. Ada gak? Ya, silahkan tunjuk. Tunjuk silahkan. Iya. Ada yang lain? Ya, SMK. SMK berapa mas? Tiga. SMK tiga semuanya. Kemudian dari SMA Muhammadiyah. Ada gak? Atau Man-Man? Madrasa Aliyah? Enggak ada. Mu'alimin ada enggak? Mu'alimin Muhammadiyah. Pas libur mungkin. Enggak ada. Baik. Barakallahu. Ada yang bisa melengkapi jawaban ini? Iya. Kenapa? Iya. Jadi, barakallahu. Jadi, tiga syarat diterimanya amalan adalah dua yang disebutkan Mas Taufik tadi. Ikhlas dan mutabaah. Yang pertama adalah Islam. Ombuk ngamal ngantik juntur. Ikhlas tenanan. Wos. Ya, betul-betul caranya itu sesuai Nabi SAW. Ini ketika ditanya apa agamanya? Bukan Islam. Tidak akan diterima. Dulu ada seorang yang namanya Abdullah bin Juda'an. Abdullah ibn Juda'an. Oh, dia itu Masya Allah. Karam. Masalun fil garam. Permisalan dalam kedermawanan. Sampai-sampai itu tumpukan piringnya itu tinggi banget. Ngasih makan, ngasih seduka, dan yang lainnya. Kemudian hal ini ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Hal nafa'at hu dalika? Hal nafa'ahu dalika? Atau hal nafa'at hu dalika Abdullah ibn Juda'an? Ya Rasulullah. Apakah semua kemuliaan, semua kedermawanan Abdullah ibn Juda'an itu memberikan manfaat kepada dia pada hari kiamat nanti? Ataukah tidak ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Semua kebaikan dia tidak bermanfaat karena dia tidak pernah mengatakan sekalipun. Ya Allah ampunilah kesalahanku pada hari kiamat kelam. Artinya dia itu orang yang kafir. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau masalah mulia, luar biasa dia. Kedermawanan, luar biasa. Tapi tidak bermanfaat. Maka segala penemu-penemu yang dia bukan muslim, penemuannya bermanfaat. Bisa kita rasakan. Akan tetapi dia sendiri tidak menarik manfaat dari hasil penemuan dia. Akan tetapi ingat, bahwa salah satu kebaikan adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Maka anda yang belajar di sekolah-sekolah umum, sudah saatnya anda memberikan berpikir, memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Jangan mau kalah dengan mereka-mereka yang bukan beragama Islam. Maka dengan ilmu anda yang sekolah di SMK mungkin. Atau mungkin sekolah di universitas dengan fakultas masing-masing. Berikan manfaat kaum muslimin dengan ilmu anda. Ada mungkin di antara anda yang memiliki bidang pekerjaan dokter. Maka gunakan ilmu kedokteran anda untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat bagi manusia. Nah, Wallahu ta'ala alamu besok. Kemudian, ini nanti dipotong dulu ya pertanyaannya. Kemudian kita berlari dulu ke yang 12 dulu. Jadi, ini mekanismenya untuk yang Iwan menjawab langsung saja. Tapi untuk yang Awad, karena kami tidak ada mic yang kabelnya panjang ya atau yang tidak ada kabel. Jadi, yang Awad bisa menjawab pertanyaannya ke CPI tadi. Nanti diutamakan yang SMA dulu dan dulu-dulu saya bacakan ke usaha Cain untuk dikoreksi. Untuk pertanyaannya yang Awad dulu biar nanti jamnya nulis. Sebaru pertanyaan untuk yang Iwan. Ini ada tentangnya, dua buku lagi untuk Awad, yang dua buku lagi untuk Iwan. Ada empat buku lagi. Ini untuk siapa sekarang? Awad dulu. Satu pertanyaan untuk Awad. Satu pertanyaan untuk Awad. Kemudian? Nanti di SMS saya coba ya. Terus skip langsung pertanyaan untuk yang Iwan. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, Panitia mengatakan tidak ada mic yang kabelnya panjang. Dan tidak ada mic yang tanpa kabel. Jadi akhirnya jawabannya SMS-an. Maka salah satu cara adalah siapa yang ingin mengeluarkan hartanya untuk membeli kabel panjang, menyambung mic, atau mic yang tanpa kabel. Sehingga terjadi tanya-jawab yang interaktif, cepat, dan tidak masalah. Suara Awad dalam masalah ilmu, tidak ada masalah insya'allahu ta'ala. Nah. Pertanyaan pertama bagi Awad. Sebutkan dalil yang mudah. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemelihara alam semesta ini. Itu untuk Akhwat. Sudah? Sudah. Untuk Ikhwan? Langsung ditanyakan langsung. Tanyakan langsung. Direvisi nomor HP-nya, Sa. Nomor HP-nya direvisi. Untuk pertanyaan-jawab-jawab pertanyaan yang aku tadi, ke nomor HP 085-643-238-518. Diberi nama dan asalnya SMA mana ya? Ini untuk SMA? Ya, untuk yang umum juga ya. Tapi kalau yang menjawab banyak yang SMA, dilahulukan SMA. Kita penyemangati para pelajar berjalan untuk aktif. Satu yang ikhwan langsung. Iya, sekarang untuk yang ikhwan. Satu himbwan saja. Karena ini sebetulnya kajian untuk SMA. Maka bahasa yang kita gunakan juga bahasa gaul. Artinya pembahasan-pembahasan awal begitu ya. Bagi yang akan mendatangi pengajian semacam ini, maka hendaklah mengajak temannya. Yang dia masih di SMA atau SMP. Adiknya, tetangganya, atau temannya diajak. Caranya mungkin gampang. Mungkin dengan dirayu, ayo kita makan di tempat bulan, tapi sebelumnya kita mampir ngaji dulu. Ayo kita ngadakan acara ini, tapi sebelumnya kita ngaji dulu. Nah, seperti itu. Jadi saya mengharap kepada bapak-bapak yang hadir, yang sekarang ini sudah sepuh, ataupun sudah lewat dari SMA, atau mungkin rekan-rekan yang lainnya, adalah mengajak rekan SMA. Karena sebetulnya kajian ini ditujukan adalah untuk anak-anak SMA ya. Dan juga SMP. SMP dan SMA. Satu orang membawa satu, itu masya Allah. Tapi jangan sampai satu orang membawa setengah, itu bahaya. pertanyaan bagi Ikhwan. Sebutkan tiga cara ma'rifatullah. itu yang belakang. Loh, itu SMA atau SMP mana? Berapa? SMA? Satu depok. Masya Allah. Fatal. Tidak usah malu-malu. Jangan nunduk terus. Yang pertama cara mengenal Allah adalah dengan ma'rifatullah. Dengan cara membaca ayat, atau mengamati ayat-ayat Allah kauniyah. Kemudian mengamati ayat-ayat Allah syari'yah. Membacanya. Dan mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah ma'rifatullah bil kulub. yaitu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Silahkan. Terus ada lagi? Ada lagi. Untuk? Ini untuk umum dan SMA. Untuk umum dan SMA. Lagi-lagi. Apa perkataan Ibn Ghathir r.a. Ketika beliau mengamati ayat-ayat Allah ta'ala. Apa perkataan Ibn Ghathir? Cung. Bebas. Bebas katanya. Anda dari bebas? Sudah bebas atau masih terkurung? Dimana kuliahnya? UMY. Fakultas. Bahasa Arab. Halas. Yajiba alaika anta takallam bil Arabiya. Ajib bil Arabiya. Latasati. Batalahadzuka. Latahfad. Idan takallam masyid. Ta'ifadzuka. Apa perkataan Ibn Ghathir? Silahkan. Allah yang. Bahwasanya that. Yang. Menciptakan. Segala sesuatu itu. Dialah that. Yang paling berhak di. Sembah. Al-Khaliku. Li hadihi al-asyia. Huwal mustahikku. Lil'ibadati. That yang menciptakan segala macam tadi. Adalah that yang paling berhak untuk di. Ibadai. Naam. Barakallahu fiq. Ada lagi? Sudah. Untuk yang menjawab ini. Yang menjawab ini. Silahkan. Ini untuk yang. Apa tadi? Yang mau menjawab. Kirimkan 085. 643. 238. 518. Ini untuk jawaban. Yang pertama masuk. Yaitu dari. Surat. Al-Fatihah. Ayat 2. Berbun. Al-Fatihah. Ayat 2. Atau ayat 1. Alhamdulillah. Amin. Mana ya. Ayat 2 atau ayat 1. Ayat 2. 2 atau 1. Alhamdulillah. 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 Para ulama berbeda pendapat. Tentang apakah ayat ini ayat 2. Ataukah ayat 1. Jadi betul insya Allah. Barakallahu fiq. Terus. Ini jawabannya yang kedua. Dari orang yang berbeda. Di surat Al-Baqarah. Ayat 22. Al-Baqarah ayat 22. Bunyinya apa? Bunyinya itu adalah. Setelah. Ayat ini adalah ayat perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat yang pertama setelah Al-Fatihah. Yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alam wa sallam. Terima kasih. Selamat menikmati.